Ratusan relawan bersihan Alpukludi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ya, plastik penutup stupa induk sudah dibuka dan stupa mulai dibersihkan. Petugas Balai Konservasi Candi Borobudur dan PT Taman Wisata Candi Borobudur membersihkan candi usai beberapa hari lalu stupa induk ditutupi plastik atau mulsa. Pembersihan candi Borobudur ini dimulai dari stupa induk pada lantai teratas candi. Ratusan relawan dari TNI, masyarakat, dan pihak terkait lainnya membuka plastik atau mulsa yang menutup stupa. Dengan menggunakan peralatan khusus, relawan membersihkan candi dengan cara manual agar tidak merusak candi. Ya, hari ini mulai kita bersihkan dan kita mulai dari stupa atas, kemudian stupa-stupa kecil yang lain, dan kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian lantai, karena banyak debu yang menempel di permukaan batuan, baik di permukaan setupa maupun di permukaan lantai. Ini menggunakan berapa personer, Pak? Hari ini ada relawan sekitar 100 orang dari TNI, kemudian 60 orang dari Kopari dan HBI Borobudur, kemudian 30 orang dari IWC, Indonesia International World Camp, kemudian ada 20 orang dari Hotel Atria Megelang, dan tentunya juga dibantu tenaga inti dari Balai Konservasi Borobudur sekitar 50 orang. Balai Konservasi Candi Borobudur menargetkan pembersihan selesai dalam waktu 10 hari, dan dalam kurun waktu itu, Candi Borobudur tetap tertutup untuk umum. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suriana, TV One mengabarkan.